Selamat datang di Animedia Video ini adalah lanjutan dari yang ini Yang akan menceritakan Seksi 15 dan 16 So langsung aja Mari kita menjelajah Ke salah satu dunia Fate series Terima kasih Adegan dibuka Dengan parti Fujimaru yang kembali Ke lapisan kelima Tepe merahasiakan Kematian Muntahari Kepada Kalia Karena tak mau dikasihani Da Vinci bilang Tak perlu minta maaf Berkat itu Kekhawatiran mereka berkurang Meskipun sebuah bencana Dan kematian Dianggap oleh Dinos Sebagai hal biasa Tapi Habanian pikir Jika memang akan mati Lakukanlah hal yang kalian suka Mereka akan pergi Ke Chichen Itza Minta bantuan para Dino Dan menyerbu Mexico City Untuk menangkap ribit Dan siapa tahu Mereka bisa bertemu lagi Dengan Olga Tapi ada panggilan dari Kadok Yang berkata Bahwa Chichen Itza Diserang Selome Dan minta Agar parti Fujimaru kembali Untuk menjaga border Dan terdengar Suara Gordov Yang marah pada Marin Karena mereka ingin ikut Melindungi border Dan minta mereka Untuk menunggu Fujimaru Kadok bilang Mereka bisa bertahan sehari Tapi tolong Segera kembali Diperlihatkan Pertarungan Antara Selome dan Dino Terima kasih telah menonton Tapi butuh korban 30 orang Untuk mengalahkan seorang Dino Meski begitu Para Selome Sudah hampir mengosai kota Sementara Dino Pejuang Yang kembali Akan ditangani Oleh pasukan Selome lain Mereka perlu lebih banyak hati Agar matahari bisa pulih Tapi sepertinya Tezka Tak perlu hadir Iskali bilang Kehadiran Tezka Meningkatkan moral Para Selome Tapi melihat Selome Dicabik-cabik Itu bikin Tezka kesal Dan akan usir musuh Di jalan utama Perang masih berlangsung Tapi ketika Selome Akan menembak Seorang Dino Dia malah mati Rupanya Koyan Menolong para Dino Tapi Dino itu Mengenali Koyan Yang telah mengkorupsi 30% Dari bahan perbaikan border Tapi kenapa menyelamatkannya Kata Fujimaru Kalau Koyan Tak melakukan sesuatu Yang menguntungkan Maka dia akan mati Koyan bilang Bahwa dia bebas Meninggalkan Kaldea Atau para Dino Dan menyuruh Dino itu kabur Dan jika melihat Dino lain Maka bantulah Tapi bahkan Setelah melihat Teman mereka dibunuh Mereka tak marah Padahal Selome Tak punya kesempatan Untuk menang Jika Dino Serius bertarung Ada pun para Selome Jumlahnya 20 peloton Tapi dia bisa bereskan 40% Dari mereka Tapi ada orang yang bertanya Kenapa Koyan Bantu Dino Padahal NFF Service Adalah penghasut perang Sama sepertinya Rupanya Itu Tersuka Hitam Yang mencakoyan Agar tak ikut campur Atau dia akan mati Sementara Di tempat lain Pertempuran Masih berlanjur Dan Wakchan Berlari menuju kuil Sambil membunuh Para Selome Di sepanjang jalan Tapi kemana Para pejuang lain Dia takut Ketika melawan Selome Takut bahwa mereka Punya sesuatu Yang kurang dari Dino Baginya Mencabikku Selome Terasa menjujikan Bagaimanapun Mereka berdespesies Para Dino Adalah bangsa pilihan Maya Meskipun suara Maya Tak lagi terdengar Mereka berumur panjang Dan selalu bahagia Tapi mungkin itu Karena mereka tak tahu Rasanya tidak bahagia Kemudian dia bergegas Menuju kuil Untuk menjaga Para Dino tua Dan sekarat Tapi kemudian Dia melihat Wulga menyelamatkan Para Dino Dino itu mengucap Terima kasih Karena dia Dan anaknya selamat Wulga menyuruh Dino itu Untuk kabur Kelautan pohon Dan dia terbang Wakchan yang melihat itu Merasa waifunya Sangat keren Sementara Di lautan pohon Masu merasakan Bahwa jumlah selome Terus menurun Da Vinci Dan Nito Chris Akan pergi ke border Masu Fujimaru Kuku Dan Hbenyan Akan pergi ke altar Jika perlu Jangan ragu Menggunakan black barrel Dan mereka menuju kota Sambil menyerang Para selome Di sekitar Dan mereka melihat Koen K.O Sehabis bertempur Dengan deska Sementara di border Marine bilang Mereka tak akan bertahan Setengah jam Dari serangan musuh Nemo bilang Pusatkan pertahanan Pada area serangan Dan bertanya Pada profesor Tentang persiapan Anti-Defined Spirit Warhead Dia bilang Sedikit lagi Mereka menyalin Otoritas Koen Kota Untuk melawan telalok Yang perlu mereka lakukan Adalah menggiringnya Ke jarak tembakan Dan Kadok akan keluar Untuk pancing telalok Gordorff bilang Kadok akan dipanggang Kalau keluar Dia bilang Bahwa dia punya jimat antipetir Tapi dia masih butuh servan Dan Nemo Akan ikut dengan Kadok Kemudian ada panggilan Dari Da Vinci Dia bertanya Apakah mereka punya rencana Gordorff bilang Mereka punya Tapi butuh Lebih banyak servan Jadi Nito Chris Serta Da Vinci Akan serang telalok Sampai kapten Dan Kadok siap Kemudian pancing dia Kejangkauan tembakan Nito menyuruh telalok Untuk berhenti Dia bilang Apakah Nito Ingin dibunuh Baginya Gordorff hanya sampah Bahkan Piramida Mesir Lebih bagus Meskipun bangsa Maya Punya hal yang sama Nito bertanya Kenapa telalok Memusuhi Human Order Bukankah Rugas Heroic Spirit Adalah melindunginya Dan minta dia bergabung Untuk kalahkan Dia berkata Mereka lebih suka Menuruti Keinginan sendiri Wasalamah biadab Dan tidak dewasa Tapi selama mereka Tinggal di kotanya Maka mereka Adalah orang-orangnya Dia siap Menumpahkan darah Bahkan demi satu orang Sekarang dia terpancing Tinggal menunggu Sampai persiapan Border selesai Dia berharap Kalau dia akan Menunjukkan Senjata baru Kadok bilang Dalam hati Tentu Dan berkata Bahwa target Dalam jangkauan Tak lama kemudian Sebuah meriah muncul Dan menembak talok Sampai terpental ke hutan Tapi Marin bilang Bahwa talok Tak terluka Ada yang aneh Pada sungrabnya Anti-define spirit Tak bekerja Karena dia Bukan divine spirit Tapi sesuatu yang lain Yang bahkan bisa melebihi itu Andaikan Dia menjadi altar Seperti tiga serfan lainnya Mungkin bisa mengubah situasi Tapi dari dalam hutan Muncul sebuah bayangan Dan mengajar talok Membantingnya ke tanah Sampai talok hilang Nitocris bertanya Kenapa Kamazot Bantu mereka Dia berkata Dia berkata Bahwa dia tak akan Biarkan mereka mati Oleh orang lain Selain dirinya Dan mengundang mereka Untuk datang Ke lapisan delapan Dan dia pergi Kembali ke kota Mereka merasa Ada yang beda Dari Teska Dalam mitos suku astek Ada empat bagian Dari Teska Lipuka Merah Biru Hitam Dan putih Teska merah Adalah dewa kematian Dan kelahiran jagung Teska hitam Mewakili malam Dan pertempuran Artinya Teska yang sekarang Dia bilang Iya Setiap kali Dia merasa gatel Maka dia akan mengganti Atributnya Dan dia sendiri Yang akan bunuh Kozel Kotel Tapi bicara Tentang Kozel Kotel Dimana Kuku Fujimaru baru sadar Kuku tak ada Teska berkata Tentu saja dia kabur Pertempuran ini Antara dua suku Asli Mitlan Yaitu Deno Dan Selome Sementara di Meksiko Adalah pertempuran Antara dua orang luar Karena itu Dia ikut campur Pernahkah matahari Memihak suatu bangsa Tidak pernah Itu juga berlaku di Mitlan Dia adalah sistem Yang dibuat Untuk melihat Mitlan Sampai akhir Sementara Teska Adalah dewa Yang memberikan cobaan Tapi kukulkan Pada akhirnya Akan berbalik Melawan Pan Human Karena Fujimaru Sudah tak punya Kalvera Maka Teska Hitam Akan bunuh dia Masuk bersiap Tapi Wolga tiba Uruk bantu Fujimaru Teska berkata Kau lagi Kau tak masuk akal Wolga bertanya Apakah tak ada Pertandingan ulang Karena Wolga Pernah mati sekali Oleh Teska Dia bertanya Apakah Wolga sadar Bahwa dia Musuh Kaldea Lagi pula Wolga lah Yang putihkan Pan Human Dia bilang Itu tuduhan palsu Selain itu Dia amsia Tapi seharusnya Wolga ingat Setelah melihat Teska Di Masiko Tentang kekuatan aslinya Dan Kaldea Adalah musuhnya Yang paling keras Dan sampai kapan Fujimaru akan bohong Setelah mengetahui Bahwa Fujimaru tahu Dari awal Bahwa dia Alengan Dia pergi Jika menyembunyikan Kebenaran Pada orang yang Hilang ingatan Mereka bisa Seling percaya Tapi tak akan lama Sebelum meruntuh Tak lama kemudian Sirino terdengar Dari altar Arah matahari Akan bergeser Karena Raja Sudah mati Sekarang Tinggal menunggu Ort bangkit Masum Marsa Menyesal Karena bohong Pada Wolga Diperlihatkan Flashback Ketika Iskali Menyerang kuil Raja bertanya Bagaimana Solome Menembus Dataran besar Apakah menggunakan Gas beracun Pada para pejuang Iskali bohong Dengan berkata Bahwa mereka Bertarung adil Dan dia minta Agar diantar Ke tempat raja Teska biru Tertawa Dan berkata Aku Daniel Serking Dan akanku Beritahu juga Nama asliku Aku Teska Lipoka Biru Dewa yang sama Dengan Teska Di pihakmu Iskali terkejut Mendengar kata Teska Lipoka Oselome menunduk Iskali tak percaya Tapi Raja menegaskan Bahwa Dewa yang dipuja Oleh begitu banyak suku Tak akan hanya berpihak Pada satu pihak Mereka akan berikan kesempatan Pada Oselome Dan Dino Ataupun Human dan Osbel Agar bisa saling bunuh Dengan setara Adapun Iskali Adalah orang terpilih Sebagai Teska Lipoka setahun Yang kemudian Akan jadi Vesel Bagi Teska Dan Perang Bunga Untuk membunuh Raja Dino Adalah langkah terakhir Agar dia Bisa setara Dengan Teska Raja bertanya Apakah Tlalok Memberkatimu juga Percayalah Pada Dewa Yang kata-katanya Bisa dipercaya Iskali bilang Diam Meskipun Membunuh Dewa Itu dilarang Tapi itulah Yang diperintahkan Kalau begitu cepat Bunuh aku Sebelum kali dia tiba Iskali bertanya Teska Biru Ada di pihak mana Jika dia Adalah Dewa Pan Human Maka dia musuh Jika Dewa Losbel Maka dia rekan Teska Biru berkata Dia Dewa Losbel Dan menegaskan Bahwa Dewa Pan Human Adalah Teska Hitam Jika Tidak Tak Mungkin Dia Punya Semua Senjata Ini Dan Tak Mungkin Dia Membangun Meksiko Iskali Marah Dan Menembak Raja Setelah Sirina Berbunyi Oselama Mundur Karena Solar Itineransi Dicuri Maka Titik Berhenti Berhenti Matahari Berpindah Ke Meksiko City Bahkan Setelah 20 Jam Matahari Masih Belum Sampai Ke Cicinidza Jumlah Oselome Yang Dibutuhkan Untuk Menumbangkan Satu Dino Lebih Dari 30 Seluruhnya 20 Pleton Yang Masing-Masing 100 Sentara Dari 2000 Dari 2000 Selome Yang Bisa Kembali Hanya 16 Orang Hanya 16 Orang Oselome Bukan Manusia Melainkan Kera Dari Lost Belt Ini Yang Mirip Dengan Manusia Spesies Paling Lemah Yang Dulu Dianggap Tak Lebih Dari Serangga Oleh Para Dino Tapi Teska Melatih Mereka Untuk Menjadi Manusia Baru 62 Dino Selamat Termasuk Fuku Yang Mengaku Bahwa Dialah Yang Biarkan Oselome Masuk Sementara Kuku Dan Raja Dino Tak Menolong Mereka Dia Hanya Ingin Bantu Menyelamatkan Matahari Dan Tak Melakukan Kesalahan Apapun Pada Akhirnya Dia Dipenjara Karena Kesalahannya Tapi Para Dino Tak Menaruh Dendam Padanya Hanya Tak Menyangka Kalau Fuku Akan Bantu Selome Dan Fakta Bahwa Selome Adalah Mahat Lugmitlan Yang Dulu Tak Bisa Hidup Di Luar Kelompok Dan Kepintarannya Lemah Tapi Teska Yang Sudah Mengembangkan Mereka Dalam Waktu Singkat Itu Luar Biasa Sementara Dino Meskipun Cerdas Tapi Belum Pernah Berkembang Karena Itulah Maya Menciptakan Surga Di Bawah Tanah Karena Ingin Mati Bersama Matahari Mereka Karena Seberapa Tinggi Pun Peradaban Disini Tak Akan Bisa Menyaingi Los Berlain Dari Atas Kuku Mengamati Para Dino Sambil Menerima Pesan Dari Maya Bahwa Keselamatan Fantasy Tree Harus Diutamakan Dan Jangan Biarkan Siapapun Untuk Masuk Ke Lapisan Sembilan Itu Berarti Kalian Harus Dibantai Tapi Ya Sudahlah Akan Kuku Lakukan Di Storm Border Naya Meminta Untuk Bikin Rencana Cicin Itza Telah Runtuh Raja Dino Mati Solar Itinerancy Yang Mengatur Posisi Matahari Dipindahkan Ke Meksiko Lebih Dari 60 Dino Selamat Oselomeh Mundur Dalam Keadaan Hampir Hancur Dan Mereka Bukan Manusia Tapi Keramitlan Yang Mirip Manusia Koyan Sekaya Dikalahkan Tapi Berhasil Diselamatkan Oleh Fujimaru Hanya Saja Tak Ada Yang Mau Menyumbangkan Mana Pada Orang Berbahaya Seperti Koyan Dan Mereka Kehilangan Jejak Di Indonikus Brother Saat Mereka Mengusir Oselomeh Yang Mengepung Border Uelga Muncul Ketika Mereka Bertarung Dengan Desuka Dan Sudah Ingat Bahwa Dia Alien God Dan Sepertinya Mereka Tak Bisa Bekerja Sama Lagi Meskipun Mirip Dia Bukan Uelga Lagi Itu Alien Yang Punya Sun Great Beast Dan Dia Minta Kadok Untuk Mengawasi Fujimaru Den Masu Tapi Bagaimana Dengan Kuku Dia Arktay Pemitlan Wakil Maya Desuka Bilang Cepat Atau Lambat Kuku Akan Menyerang Kalia Segala Yang Bukan Dari Mitlan Adalah Musuh Karena Itu Dia Menyerang Border Dulu Mereka Rekan Karena Fujimaru Punya Kesepakatan Dengan Para Dino Tapi Sekarang Sudah Berakhir Masu Fujimaru Dan Kadok Diberi Istirahat Selama 2 Jam Sebelum Merapat Lagi Kadok Bertanya Fujimaru Dan Masu Mau Kemana Mereka Bilang Akan Mencari Dino Yang Mereka Kenal Wakil Sen Bergabung Masu Bertanya Apakah Wakil Sen Tau Dimana Dino Nikus Dan Tepeo Dia Berkata Bahwa Tepeo Akan Pulang Ada Pun Dino Nikus Coba Cari Di Kuil Dan Dia Bertanya Kepada Kadok Apa Yang Terjadi Antara Ulga Dan Kaldea Dan Kadok Memberi Tahunya Tapi Ketika Sampai Mereka Tak Menemukan Dino Nikus Brother Tapi Apa Yang Akan Dilakukan Dino Berikutnya Matahari Akan Meledak Kota Hancur Dan Itu Karena Pengetahuan Pan Human Akan Lebih Mudah Jika Melupakan Kenangan Pahit Tapi Manusia Tak Melupakannya Karena Itu Pan Human Dipenuhi Banyak Cerita Itulah Perbedaan Mereka Dan Dino Mereka Tak Punya Sejarah Karena Kepunahan Bagi Mereka Bukan Hal Buruk Apa Yang Membuat Tepeo Beda Bukan Cara Pikirnya Tapi Cara Pandang Dan Pengaruh Fisiknya Ketika Mereka Bicara Bahwa Midland Adalah Bagian Dari Lost Belt Sebuah Fantasi Mereka Pikir Itu Keren Dan Sudah Waktunya Untuk Pergi Kelautan Pohon Karena Sudah Tak Ada Alasan Lagi Bagi Mereka Tinggal Disini Ketika Mereka Pergi Fujimaru Dan Maso Juga Pergi Tapi Lagi-Lagi Ada Pendita Alien Setelah Dua Jam Mereka Berkumpul Lagi Dan Mengenai Perbaikan Border Hampir Selesai Kecuali Ruang Mesin Dan Sedang Melapisi Border Dengan Anti Kukulkan Mereka Masih Perlu 20 Jam Sampai Kapal Siap Tempur Dan Gas Beracun Dari Lapisan 8 Menurun Dengan Cepat Mereka Bisa Mulai Jara Dalam 10 Jam Tapi Border Masih Tak Boleh Terbang Tanpa Barir Atau Kuku Akan Merusaknya Lagi Dan Mereka Harus Mencegah Debit Karena Itu Mereka Punya Dua Pilihan Rencana A Menyerang Debit Perangkap Dia Dilapisan 6 Sampai 8 Rencana B Menebang Fantasy 3 Kadok Bilang Mereka Akan Pilih Keduanya Dia Akan Menyerang Debit Bersama Koen Skaya Dan Border Sementara Partai Fujimaru Akan Berjarah Tapi Mereka Butuh Seorang Driver Yang Punya Sirkuit Sihir Tinggi Seperti Gordov Mereka Akan Gunakan Shadow Border Dan Pasang Perangkap Di Dunia Bawah Ketiga Dan Fujimaru Akan Pergi Untuk Mengajak Tepeo Di Mexico City Para Perempuan Dari Luar Kota Datang Untuk Melihat Anak Mereka Yang Menang Parang Sementara Iskali Tak Punya Keluarga Dia Dibuat Oleh Tezka Untuk Menjadi Tezka Lipoka Setahun Dan Sekarang Itu Sudah Selesai Tapi Entah Kenapa Pikirannya Kacau Tezka Bilang Pada Iskali Kerja Bagus Dan Bertanya Apakah Tezka Biru Sudah Mati Dia Bilang Ya Bagaimanapun Senjata Dari Sesama Tezka Lipoka Cukup Efektif Tapi Meskipun Dia Merahasiakan Tentang Tezka Biru Dia Percaya Dan Sekarang Adalah Musum Sejarah Dunia Bawah Dan Mereka Akan Pergi Kelapisan Sembilan Dan Kota Kelahiran Iskali Aslan Dan David Menunggu Mereka Di Hutan Rasputin Bertanya Apa Yang Akan Mereka Lakukan Ulga Bilang Menyatu Dengan Ort Jika Berhasil Kalian Pasti Akan Kabur Dan Putin Akan Tunggu Disini Untuk Hancurkan Storm Border Ketika Meninggalkan Mitlan Di Rumah Tepew Fujimaru Minta Agar Dia Ikut Berjiara Tapi Bilang Dia Mau Sekaligus Ada Permintaan Setelah Itu Fujimaru Berjalan Sendirian Kuku Bertanya Kenapa Fujimaru Sendirian Padahal Dia Bisa Bunuh Fujimaru Kapan Saja Fujimaru Bertanya Kenapa Kuku Tak Menolong Para Deino Dia Bilang Bahwa Dia Lebih Suka Melihat Dari Atas Apakah Itu Menyenangkan Kuku Bilang Katakan Lagi Dan Akan Kubunuh Kamu Kenapa Tak Kembali Kapal Mu Hampir Pulih Dia Bilang Mereka Akan Pergi Ke Bawah Begitu Ya Aku Arbiter Mitlan Kriptor Yang Ingin Bangkitkan Oord Kalia Yang Ingin Debang Fantasy Tree Kalian Adalah Musuhku Sampai Jumpa Di Kalakmul Disitulah Kita Akan Berpisah Dan Bersambung Like Jika Suka Video Ini Jika Ada Saran Masukkan Rate Atau Apapun Silahkan Komentar Dan Subscribe Bila Perlu Bye Bye Bila Perlu Bila Perlu